selamat datang di dapur yuli jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya supaya saya lebih semangat lagi bikin resep-resep yang baru halo, selamat datang di dapur yuli kali ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat teh masalah nah, yang kita siapkan adalah teh hitam sekitar 5 sendok teh teh hitam kita seduh dengan 500 ml lebih kurang 400-500 ml air untuk 2 gelas ini ya lalu kita siapkan bubuk masalah seperti yang kemarin saya bikin saringan teh 2 cangkir teh berisi 1 potong jahe masing-masing kita siapkan juga susu full cream dan gula gula palm ya gula palm ini seperti ini bentuknya gula palm nah caranya adalah kita masukkan dulu ke dalam gelas masing-masing sekitar 1,5 sendok teh susu nah lalu kita masukkan gulanya sekitar 1 sendok teh 1 sendok teh jangan unjung ya biasa aja seperti ini lalu sebelum kita tuang teh ke dalam gelas ini kita taruh dulu saringan teh di sini kita ambil masalahnya bubuk masalahnya 1,4 sendok teh aja ya karena untuk 1 gelas ini kalau terlalu banyak nanti bau rempahnya terlalu berasa ya jadi saya kasih 1,4 sendok teh aja nah lalu kita beri teh hitamnya ke sini seperti ini ya nah sama seperti yang ini kita tambahin sedikit aja karena masih ada sisa yang tadi kita tuangin teh ke dalamnya selamat menikmati lalu kita aduk deh jadi deh teh masalahnya ini adalah masa lati ala dapur yuli nah inilah masa lati enak dimakan hangat-hangat ya karena dia ada jahenya jadi bisa menghangatkan badan kita dan rempah-rempahnya juga menyehatkan demikianlah resep kali ini dari saya kalau kalian suka kalian boleh coba di rumah jangan lupa like subscribe dan komen youtube saya jadi kalau ada resep baru kalian bisa dapat di timeline kalian oke dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati